Intro Sekarang yang pasangan calon kedua ya, yang memang tetap nomor dua. Tadi pasangan calon mengatakan bahwa akan mengumpulkan anggaran berbasis masjid. Sedangkan programnya itu 12 yang sudah ditawarkan. Apakah yang dimaksud pasangan calon anggaran berbasis masjid itu sebagai pendamping dari APBD? Kemudian bagaimana cara mengawasinya? Karena anggaran apapun bentuknya tetap harus ada pengawasan. Apalagi kalau itu nanti undang-undang zakat ya, kan sudah ada. Kemudian bagaimana dengan pendampingan dari CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi apakah dua-duanya itu bisa harmonis atau bagaimana cara pelaksanaannya? Silahkan. Terima kasih Ibu Profesor. Jadi sebelumnya mungkin kami perlu sampaikan lagi, bahwa ke depan kami akan membangun lembaga keuangan berbasis di masjid. Yang berarti keuangan itu berasal dari masjid itu sendiri. Jadi alhamdulillah lima tahun ini kami sudah melakukan upaya-upaya untuk melangkah ke sana. Ada program-program yang bernama G4M, Gerakan Membangun Masjid Menjadi Makmur. Kami melihat bahwa banyak sekali masjid-masjid ini yang memang belum mendapat sentuhan fisik. Maka dengan itu, problema pertama untuk menjadikan masjid ini makmur fisik, kami berikan bantuan-bantuan penyelesaian pembangunan masjid. Dan sekarang kurang lebih hampir 200 masjid di kota Lubulinggau, ini tidak ada yang rawat lagi di kota Lubulinggau. Maka dengan itu, kami meyakinkan masjid memiliki potensi yang cukup besar. Dari 525 RT yang ada di kota Lubulinggau dengan potensi 204 masjid yang ada di kota Lubulinggau ini menjadi suatu hal yang cukup besar untuk membangun ekonomi kemasyarakatan. Seperti contoh, keunikan-keunikan masjid yang mungkin bisa kita perdayakan ke depan seperti prioritas tadi yang saya, pemberdayaan rumah ibadah, salah satunya masjid. Lura itu meng-cover lebih kurang 5 sampai 12 RT. Tapi masjid itu meng-cover lebih kurang 1-2 RT. Artinya potensi kelembagaan yang paling lekat dengan masyarakat adalah masjid. Nah maka dengan itu, apabila fisik masjid sudah makmur, kemudian juga kemakmuran jemaahnya sudah terwujudkan, maka uang-uang yang dihimpun oleh masjid, ini nanti tidak hanya habis saja untuk fisik, tapi bisa dikelola. Nanti kata adakan pelatihan manajemen perbankan syariah di pengurus-pengurus Mejian, sehingga uang ini yang sudah tidak hanya lagi untuk membangun fisik, bisa dikelola untuk memberikan, membangun ekonomi masyarakat sekitar Mejian. Ini yang akan kita lakukan, Pak. Terima kasih. Baik, waktunya sudah menikmati habis. Sekarang pada paslon yang urutan ketiga ya sekarang, maraknya saat berbahaya dalam makanan, kemudian juga ada narkoba dan terorisme, korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kriminalitas yang tentu lubuk linggo sebagai lintas Sumatera dan yang sangat strategis untuk menerima ancaman gangguan hambatan tersebut, bagaimana program saudara tadi akan dilaksanakan dengan cara mengantisipasi pada gangguan tersebut? Aku malah sih persoalan yang tadi Ibu sampaikan, jawabannya ada di 10 program utama pasangan TOS nomor 1. Yang pertama, linggau mengaji. Kemudian yang kedua, satu kelurahan, satu madrasa dinia. Yang ketiga, membuat perdazakat bagi yang hasilnya didistribusikan kepada seluruh mustahik. Empat, menjadikan masjid sebagai sumber ekonomi dan sosial umat. Yang kelima, repitalisasi pondok pesantren yang terbangkalai. Yang keenam, beasiswa santri dan penghapal Al-Quran ke Pulau Jawa dan luar negeri pada semua jenjang pendidikan. Dan termasuk ke Sumatera Barat karena saya adalah alumni pondok pesantren Tawalib Padang Panjang. Kemudian yang ketujuh, mengangkat kembali mantan P3N di setiap kelurahan menjadi petugas keagamaan, imam, moden yang di-eskakan oleh wali kota dan diberi honorarium dari APBD. Yang kedelapan adalah bersinergi dengan seluruh ormas-ormas keagamaan tanpa membedakan sutu sama lain dan agama lain. Agama lain nanti saya datang ke gereja, saya datang ke pihara, saya tanya berapa banyak perpustakaan kalian. Kalau pustaka kurang lengkap, saya tambahkan dengan bantuan buku-buku dan lain. Kalian bertanggung jawab terhadap umat kalian. Kemudian yang kedelapan adalah yang kesembilan meningkatkan honorarium bagi seluruh guru mengaji marbot dan imam masjid. Yang kesepuluh memperolehkan. Sudah habis waktunya, sudah melewati batas. Ini pertanyaan kepada semua calon. Kita tahu bahwa untuk mewujudkan good governance, perlu yang namanya clean government. Saya punya skala meter, 0 sampai 100. 0 itu government, paslon, atau siapapun yang paling korup. Sehingga tidak punya integritas sama sekali. 100 itu adalah government, paslon yang paling berintegritas. Nah, di antara angka 0 dan 100, saya inginkan calon wali kota saja menyebutkan kira-kira dia di angka berapa dan apa alasannya. Tuh, di antara 0 dan 100 itu, calon wali kota berapa angkanya yang bapak-bapak ingin ucapkan dan apa alasannya. Hanya untuk calon wali kota ya pertanyaannya. Pertanyaan kedua, bisa dijawab ke semuanya. Kita tahu bahwa masalah akut dalam pilkada di republik ini termasuk pemilu adalah money politics. Atau politik uang. Hampir semua yakin bahwa money politics terjadi di mana-mana. Kecuali di Lubuk Lingga, berangkali. Pertanyaan saya adalah, apa tanggapan bapak-bapak dan ibu sekalian terhadap money politics? Dan kira-kira mau melakukannya apa tidak pada tanggal 27 Juni nanti? Silahkan. Terima kasih Bapak Panadis nomor tiga. Tentunya terkait apa yang disampaikan. Yang pertama, saya berharap kami berada di angka 90. Karena niat untuk menjadi wali kota. Kami berniat ingin berbuat untuk masyarakat dan agama. Kalau masyarakat memilih dan Allah meredui. Nanti itulah kami meletakkan di posisi angka 90. Kemudian terhadap money politik. Tentunya sebagaimana yang kita ketahui, banyak sekali aturan, undang-undang yang tidak membenarkan dan tidak membolehkan. Tentunya kami akan melaksanakan. Sebagaimana tahapan yang sudah dilaksanakan. Sebagaimana aturan yang sudah sama-sama kita mengerti. Insya Allah, pasangan nomor tiga tidak akan melakukan sebagaimana yang dipertanyakan. Karena akan bertentangan dengan niat kami untuk menjadi wali kota. Yang ingin berbuat kepada masyarakat dan agama. Kalau insya Allah masyarakat memilih dan Allah meredui. Terima kasih. Money politik, saya dari awal beserta Bapak Ruslam Effendi menolak politik uang. Karena kami tidak ingin terhutang uang, lebih baik kami terhutang budi. Mungkin banyak yang berbicara naif, banyak yang berbicara terasanya tidak mungkin. Tapi kami sendiri dari awal sangat meyakinkan masyarakat bahwa lebih baik kami terhutang budi kepada masyarakat daripada kami terhutang uang kepada orang lain. Sudah dirasa cukup? Mudah-mudahan jawaban 90 dibanding kandidat lain. Karena 10 persennya lagi kami ini manusia bang. Petempat dosa dan hilang. Mudah-mudahan dijauhkan dari hal tersebut. Terima kasih. Yang pertama 90. Coba berikan waktu dua menit untuk pasla nomor urut dua. Baik, terima kasih Pak Repri. Pada prinsipnya nurani saya dan kami dan masyarakat termasuk ASN sebenarnya harus 100 persen, artinya korup. Tapi kalau regulasinya memang itu ada, kita yakin Pak, hak hukul yakin itu kita bisa. Tapi untuk sekarang Bapak, Bapak sudah tahu, Bapak pusat saya kenal betul, situasi sekarang mungkin untuk 100 mungkin belum bisa Pak. Tapi 95 persen, 97 persen insya Allah kena sebagai manusia, pasti ada kekurangan dan kelemahannya itu. Tapi nurani kita ingin 100 persen Pak. Kita ingin Indonesia ini 100 persen, Lubuk Linggam 100 persen. Terus, masalah manipolitik Pak. Ini juga, kalau saya dan kami dengan Pak Alina Nanan, kalau mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik, hasilnya juga akan tidak baik Pak. Oleh karena itu, kami bertekad dari awal, dari periode yang pertama Pak, kami tidak mau mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik. Dengan manipolitik, kita harus murni kepercayaan masyarakat. Lima tahun kita sudah bekerja, masyarakat akan menilai apa yang terjadi di kota Lubunggau selama lima tahun ini. Silakan pada masyarakat kota Lubunggau. Menolak manipolitik, kena itu perbuatan yang tercerah, mendapatkan sesuatu yang tidak baik, hasilnya akan tidak baik. Masih bisa dioptimalkan waktu? Terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kita dari awal sudah komitmen, bahwa kalau bisa Pilkada Kota Lubunggau ini bukan hanya berjalan baik, damai, dan tertib semuanya, tapi berprestasi. Ini yang kita harapkan. Kenapa? Karena uang negara yang dihabiskan untuk Pilkada ini 45 miliar. Insya Allah kalau kita prestasi, orang datang berkunjung ke Kota Lubunggau, terus tadi banding, maka uang ini akan kembali lagi. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Saya berani dengan angka 200 persen. Alasan satu, saya Haji Toye Prakembang dan Kakanda Sofian independen. Kami tidak pakai bayar-bayar. Kami tidak pakai partai. KTP semua datang ke rumah kami berdua untuk mendukung kami. Tidak ada. Awalnya kami dipandang mata sebelah, kata mereka, KTP, Bang Toye sama Kak Sofian ini dari lesing. Ternyata setelah diperifikasi oleh KPU lewat PPS, real, semua kami mendukung Bang Toye. Alasan. Yang kedua, Allah melaknat orang yang sogo dan yang menyogo. Arrosi Walmurtasi Vinar. Orang yang disogo dan yang menyogo di neraka. Dan kami yakinkan, awal saya kampanye, saya minta tolong. Minta tolong. Siapa yang sudah berniat untuk memilih Bang Toye, karena akan mendapatkan uang, terus terang saja kami tidak pakai uang. Oke, masih ada waktu silahkan. Kemudian yang kedua, kalau saya jadi wali kota tidak pakai uang, semua urusan tidak ada pakai uang. Anak sekolah mau masuk SMP, tidak pakai uang 3 juta. Anak SMA mau masuk SMA, tidak pakai uang 5 juta. Ini yang terjadi. Baik, waktunya sudah habis. Beragam pertanyaan sama-sama. Ada yang 90, ada yang 97, ada yang 200 persen bahkan. Kekendian sekarang silahkan. Apakah sama seperti yang tadi, satu pertanyaan untuk semua? Baik. Ini kan segmen tentang aktual daerah, Bapak, Ibu semua ya. Di segmen yang aktual daerah ini, kemarin kan pemerintah menetapkan THR bagi PNS dan Honorer. Dalam yang kemudian, beberapa daerah menimbulkan diskursus, perdebatan terhadap pengalokasiannya. Nah, menurut Bapak, Ibu sekalian, dengan program tadi yang begitu pasti, alokasi banyak, menurut Bapak, Ibu, pertama adalah, apakah, bagaimana pendapat Bapak, Ibu, tentang pengalokasian THR bagi PISN dan Honorer? Apakah pasti, sebagaimana beberapa, kepada arah, membebankan APBD? Kedua, apakah mungkin Bapak, Ibu, membuat, mempunyai skema lain? Bahwa kami, oh tidak punya THR, tapi punya skema lain, dalam rangka memberikan tunjuan bagi mereka. Karena khawatirnya, jangan-jangan nanti tahun depan, tidak ISN dan Honorer, jangan-jangan nanti pengangguran juga minta, oh kami juga harus minta THR dong, kami kan merayakan juga. Baik, sudah bisa dipahami, ke semua pasangan calon, silahkan dua menit kami sediakan. Terima kasih Bapak panelis nomor empat. Tentunya, sebagaimana yang kita sama ketahui, terkait dengan THR, baik untuk PNS dan Honorer. Selaku pemerintah, tentunya kita terikat dengan aturan sebagai pemerintah. Apabila itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, dan harus diikuti oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten, mau tidak mau harus dilaksanakan. Kalau sudah kebijakan yang harus dilaksanakan. Namun yang menjadi persoalan, pengalokasiannya. Tentunya ini perlu komunikasi ke depan. Apakah ini dibebankan kepada APB di daerah, apakah kepada APBN, inilah yang perlu sama-sama kita perhatikan, sama-sama harus kita telusuri. Nah mudah-mudahan, ke depan kebijakan pemerintah pusat ini, tidak membebani, memberatkan APBD, baik provinsi, maupun kota dan kabupaten. Sekali lagi sebagai pemerintah di tingkat yang paling bawah, tentunya tidak akan mungkin, untuk melawan kebijakan pemerintah pusat. Insya Allah ke depan, mudah-mudahan kami yakin dan percaya, pemerintah pusat juga dengan kejadian-kejadian seperti ini, akan lebih baik, dan akan lebih tertib lagi dalam pengalokasian. Kita akan melaju ke nomor 2, kembali 2 menit, kami sediakan untuk paslo nomor urut 2. Benar, saya sampaikan oleh pasangan urut 3, tadi bahwa THR ini adalah merupakan kebijakan, kebijakan pemerintah, maka daerah harus mengikuti. Tapi mungkin perlu betul, itu perlu dikaji untuk masa yang akan datang. Karena THR ini adalah tunjangan hari raya, khusus para pegawai, baik pemerintah, maupun sosial, pemerintah pusat, maupun honorer. Nah, yang mungkin perlu dipikirkan juga, ini masyarakat secara luas, yang tidak menerima THR. Mungkin Pak Reply, ini perlu mungkin pengkajian untuk masa-masa yang akan datang. Tapi untuk daerah, selama ini kami kena incumbent, sudah memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai. Kalau memang itu sudah cukup, artinya, ya, kenapa kita harus, setiap hari raya, diberikan THR lagi, kena ada tunjangan kinerja. Tapi, untuk ini adalah kebijakan pusat, kita di daerah harus menaati kebijakan pemerintah pusat. Mungkin itu Bapak yang bisa kita sampaikan. Ini masalah tunjangan THR. Saya tidak mau terjebak dengan tradisi yang menurut saya tidak baik. Saya tadi meningkatkan ekonomi dengan zakat. Memang, kalau kita kembali ke SN, kita beri mereka tunjangan dengan APBD, juga untuk honoriumnya. Tapi, saya tidak mau terjebak dengan itu. Kenapa? Karena, ketika ekonomi masyarakat kota Lubuk Linggau ini semuanya sejahtera, semuanya baik, mereka tidak menjadi orang peminta untuk menerima tunjangan. datang ke rumah kepala dinas, datang ke rumah wali kota, datang ke rumah segda, datang ke rumah pengusaha untuk minta THR. Ini membudayakan yang tidak baik dan ini tidak ada dalam Islam. Makanya, otak saya akan berjalan semaksimal mungkin dengan Kakanda Sofian, dengan selalu sholat malam, meminta kepada Allah, bagaimana cara meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga mereka tidak menjadi orang yang menunggu THR, menerima THR. Tidak benar ini. Jadi, saya berusaha semaksimal mungkin, kota Lubuk Linggau, rakyatnya tidak ada lagi yang mau menunggu THR dari pemerintah mereka, karena mereka akan memberi setiap hari raya, mereka akan memberi, datang, siap di rumah mereka masing-masing, siapa yang datang untuk memberi THR? Dia siap memberi itu. Jadi tidak ada lagi masyarakat kota Lubuk Linggau untuk meminta-minta, datang, untuk minta THR. Tidak ada lagi. Bayangan saya, tidak ada seperti yang hari ini, ditunggu-tunggu, lewat TV. Ini tidak benar sebenarnya. Ini budaya yang tidak baik menurut saya. Terima kasih. Baik, sudah dirasa cukup. Stop. Panelis semuanya, sudah memberikan pertanyaan masing-masing, dengan urutan yang diacak. Kita akan memberikan kembali waktu untuk beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.